Akhirnya, Betran Beto Putra Onsu curhat soal asmara kepada Sarwenda dan Ruben Onsu. Mereka beberkan hal ini tuh, wai perhatian. Penyanyi muda Tanah Air yang juga merupakan putra sulung dari Ruben Onsu dan Sarwenda, yakni Betran Beto Putra Onsu, kini menginjak usia 17 tahun. Kini, Betran Beto Putra Onsu sudah berani membahas perihal urusan percintaan. Semakin beranjak dewasa, nampaknya kini penyanyi Betran Beto Putra Onsu atau yang akrab di Sapa Onyo sudah mulai menunjukkan tanda-tanda tertarik pada lawan jenis. Wajar saja, tanpa terasa kini Onyo sudah tumbuh menjadi seorang remaja tampan dengan banyak prestasi. Apalagi, Betran Beto Putra Onsu memiliki banyak penggemar yang mayoritasnya adalah perempuan. Sebelumnya, dia sempat mengungkapkan keinginannya untuk terlebih dahulu fokus pada urusan karir dan pendidikan. Namun, dilansir melalui unggahan video di channel YouTube The Onsu Family pada Rabu 8 September 2022 lalu, Onyo tiba-tiba saja menyinggung soal perasaan sayang yang tak terbalas. Sambil berdiri di taman vila milik keluarganya, Onyo mengeluarkan kata-kata bijak perihal asmara yang diduga berhubungan dengan kondisinya saat ini. Jangan minta balesan sama orang yang kita sayang. Jangan pernah berharap ketika kita sayang sama orang, dia bakalan sayang sama kita juga. Sama seperti apa yang kita berikan kepadanya, ucap Onyo. Nyanyi asal, Manggare Nusa Tenggara Timur itu lantas menyebut bahwa tindakan yang dipilihnya itu merupakan hakikat dari cinta sejati yang sebenarnya. Cukup silent saja biar dia yang berpikir bahwa cinta sejati itu tak akan datang dua kali imbuhnya lagi. Diketahui sebelumnya pula, Ferdi Peto yang merupakan ayah kandung dari veteran Peto Putra Onsu pun juga sempat ikut menyeroti kedekatan samaranya. Terang Putra dengan penyanyi muda Anet Nelisha. Ferdi Peto juga sampai mengulik masa-masa dirinya bertamu ke rumah presenter Ruben Onsu dan Sarwenda di Jakarta pada tahun lalu. Pasalnya saat itu, ia sempat satu kali bertemu dengan sahabat perempuan veteran Peto Putra Onsu yang kerap di sapa Onyo itu. Ferdi Peto buat pengakuan kalau ia senang melihat persahabatan antara Onyo dan Anet. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah Ferdi Peto melalui channel Youtube pribadinya baru-baru ini. Dilansi dari banjarmasinpost.co.id dari video tersebut, rupanya Ferdi Peto memperhatikan kedekatan yang terjalin antara veteran Peto Putra Onsu dan Anet Nelisha yang sama-sama sedang berkarir di bidang tarik suara. Seperti yang teman-teman ketahui di setiap postingan video-video konten-konten Youtube dari The Onsu dan juga para konten kreator lainnya, mereka selalu menampilkan atau menayangkan bagaimana kedekatan Anet dengan Onyo di dalam karir mereka di mana mereka saling mendukung, tutur Ferdi Peto. Dari kacamata Ferdi Peto, ia melihat bila Anet Nelisha merupakan sosok gadis yang sangat baik hati, rendah hati, dan sopan santun. Bahkan Ferdi Peto merasa ada kesamaan dalam diri veteran dan Anet. Onyo dan Anet sama-sama memiliki sifat pekerja keras dan disiplin yang tinggi. Anet dengan Onyo ini ada kesamaan, kesamaan dalam artian mereka ini sama-sama pekerja keras. Anet anaknya pekerja keras, Onyo juga anaknya pekerja keras, kata Ferdi. Tak lupa ada andil Ruben Onsu dan Sarwenda di dalamnya, pasalnya mereka adalah orang tua yang telah mendidik dan Peto Putra Onsu sampai bisa seperti ini.